80 tahun generasi membangun negeri, nah tentu kita ingin tahu ke depan ini sebenarnya kalau dari kelompok usaha bakri langkah apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi daya dan upaya untuk bisa membuat masyarakat lebih sejahtera tentunya dan berkontribusi untuk negeri. Saya terlebih dahulu ke Pak Aga, Pak Aga ini kan kaitannya dengan sumber daya alam tadi sudah disampaikan smelter akan dibangun supaya multiplier efeknya lebih luas kemudian infrastruktur juga dibangun sesuai dengan bakri untuk negeri. Nah apalagi sih yang kemudian mau digiatkan dalam hal ini oleh PT Bumi Resources Tepika? Kalau PT Bumi Resources sendiri kita melihat dengan mungkin juga tingginya harga komoditas untuk mempercepat pembayaran hutang-hutang di Bumi Resources. Selain itu manajemen juga lagi mempersiapkan apa yang kita sebut program Beyond Coal. Nah kita lagi mengkaji beberapa proyek-proyek yang berbasis bukan batu bara, tapi bisa merupakan proyek yang masih ada hubungannya seperti gasifikasi di mana kita akan melakukan metanol, pengembangan gasifikasi menjadi metanol. Kebetulan untuk tambang kita yang satu lagi sendiri arutmin juga sebagai syarat perpanjangan mesti melakukan program hilirisasi, ini juga lagi kita kaji ke depannya apa yang akan dikerjakan. Nah selain itu juga Bumi Resources lagi melihat mineral-mineral yang non di copper and gold dan juga zinc dan lead seperti BRMS itu akan mungkin masuk menjadi program Beyond Coal kita. Nah kalau Bumi Resources mineral sendiri kebetulan kita baru mengadakan semacam memperkuat manajemen di mana kita baru mendapatkan presiden direktur yang baru dan beberapa direktur baru. Kebetulan saya di situ adalah komisaris utama, jadi harapan kita bahwa manajemen yang baru ini dapat, bukan barulah, manajemen yang diperkuat ini dapat mengepercepat monetisasi aset-aset seperti yang sebelumnya diceritakan, aset Gorontalo, memperbesar produksi aset di Palu dan juga mempercepat monetisasi aset zinc di daerah Dairi atau di Sumatera Utara di mana kita BRMS memiliki 49% saham bekerja sama dengan investor dari China, NFC. Nah ini juga kita harap monetisasi asetnya dapat terjadi lebih cepat karena kita juga melihat kalau benar kata orang ada commodity super cycle ya kita harap kita bisa mengejar produksinya jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai lewat juga momennya ya Pak. Di mana kita tahu juga kalau bisa mengejar produksi dengan harga tinggi ini kontribusi perusahaan kepada kas negara juga akan menjadi lebih tinggi dan lebih cepat. Nah itulah yang kita harapkan kepada manajemen di Bumi Resource Mineral sendiri. Jadi tadi yang saya mau menggarisbawahi sedikit apa yang Pak Aga sampaikan berkaitan mengenai maksimalisasi aset dan lain-lain. Nah terkait untuk smelter itu tadi Pak, rencana untuk kajian ulang, rencana pembangunan smelter itu Pak. Ada target khusus nggak Pak? Belum ada karena hari ini Gorontalo sendiri kita masih fokus di pengembangan emasnya selagi juga paralel kita mengajakan eksplorasi untuk tembaga. Nah tembaga sendiri kita tahu bahwa peraturannya harus mengerjakan yang namanya smelter. Tapi kita sendiri juga karena itu masih dalam tahap kajian dan juga subjek itu penemuan cadangan yang terbukti benar adanya dan jumlahnya sesuai yang kita harapkan. Kita akan kaji apakah melakukan partner strategis atau bekerjasama dengan smelter lain. Nah ini masih dalam tahap kajian lah kalau kita bicara. Ini pasti ditunggu-tunggu oleh pemirsa soalnya Pak. Kebetulan emas sendiri kita fokus kita di emas ini tidak memerlukan yang namanya smelter. Jadi buat emas sendiri sih kita jalan-jalan. Jadi full commodity aja ya Pak. Jadi nggak terlalu berat tinggal nunggu kajiannya untuk yang tembaga itu ya Pak. Ini menarik ini pemirsa pasti nungguin. Nah kalau dari MIGA sendiri Pak Eda ini kalau kita bicara kan memang investasinya besar ya. Tetapi kelompok usaha bakri komit untuk bisa mendukung kebutuhan dalam negeri dan tentunya mengekspansi bisnis sampai ke luar negeri supaya kontribusi ke APBN lebih besar lagi. Nah ke depan apa lagi yang mau dilakukan EMP Pak? Jadi kalau untuk mikronya, untuk EMP-nya, formula yang kami coba terapkan sih maintain healthy leverage ratio. Naikan produksi sama cost efficiency. Sebetulnya sih itu aja bisnis model 101 tapi itu yang coba kita terapkan untuk DMP-nya dan ke depannya. Kalau makronya, sekarang ini konsumsi minyak di Indonesia, crude oil di Indonesia itu sekitar 1,5 juta per hari. 1,5 juta barrel per hari. Produksi kita kalau nggak salah itu sekitar 600-800 ribu per hari. Dan dengan kenaikan demografik yang terus terjadi, kenaikan jumlah penduduk yang akan terus terjadi. Sambil menunggu transisi energi, jumlah demand crude oil kita akan makin naik nih. Jadi ya kita dalam kapasitas kita lagi ya, dalam kapasitas EMP, akan terus mencoba lah untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kalau untuk cost efficiency sampai sejauh ini yang sudah dilakukan apa Pak? Cost efficiency yang sudah dilakukan sejauh ini adalah, jadi gini, untuk cost terbesar dari oil and gas company menurut saya itu adalah seismic, drilling, sama pembangunan fasilitas. Jadi kami bersama SK Kami Gas, dibantu oleh SK Kami Gas untuk melihat sampai detail, biaya-biaya ini, tiga biaya ini. Jadi yang kami efisiensikan adalah tiga biaya utama ini, seismic, drilling, dan fasilitas. Nah sampai sejauh ini berarti sudah ada progres yang cukup baik, sehingga pemirsa ketika mendengar EMP, oh ya ternyata progresnya sangat baik dan kontribusinya besar begitu ya Pak? Betul, kalau misalnya kita averagein Mbak ya, di beberapa lapangan kita itu mungkin lifting cost kita ada di low teens, mungkin di 14-15 dolar per barrel. Which is artinya even di keadaan krisis seperti tahun lalu, setahun setengah yang lalu, dimana minyak itu sempat negatif tapi average over demand sekitar 20 dolaran, itu pun kami masih bisa jalan, alhamdulillah masih bisa jalan. Jadi itu efisiensi yang kita coba terapkan terus. Nah itu juga kebukti dari selama setahun ini Mbak, tahun 2020, tahun 2021, dimana crude price to some extent semua komunitas. Ya masih ambekannya naik turun-naik turun dan ngap-ngapan sebenarnya. Ya, tapi alhamdulillah karena kita siapkan efisiensi sebelumnya dan dengan lifting cost per barrel yang di bawah harga terendah saat itu, ya alhamdulillah kami masih bisa beroperasi secara normal. Baik itu untuk OPEX-nya maupun untuk CAPEX-nya juga. Jadi walaupun harga rendah saat itu, kami tetap menjalankan CAPEX kami. Jadi masih survive di tengah hentaman harga minyak yang terus turun dan tentunya pandemi ya Pak. Jadi kemarin pandemi sebenarnya sudah ada persiapan-persiapan ya Pak? Sebetulnya bukan persiapan terhadap pandemi. Ya, tapi kebetulannya alhamdulillah sudah siap sebelumnya jadi pas saat pandemi, kami bisa terus melanjutkan kegiatan kami. Itu yang kemudian ditunggu-tunggu supaya target lifting-nya juga bagus. Tapi ke depan ini harga minyak makin bagus, makin digenjot dong ya? Sebetulnya harga minyak makin bagus, bisa dibilang iya. Cuman yang saya khawatirin itu demand destruction. Semakin tingginya harga minyak, itu bisa efek ke inflasi. Inflasi efeknya ke demand masyarakat. Demand masyarakat turun, semuanya turun. Termasuk ujungnya nanti harga minyak turun juga. Jadi kalau pendapat saya sendiri, harga minyak tinggi itu bagus, cuman jangan ketinggian. Kalau ketinggian, semuanya juga menjadi korban. Jadi bagus yang sedang-sedang saja. Karena nanti kalau semakin tinggi, subsidinya untuk bisa mengimpor minyak. Karena tadi disampaikan, kan kebutuhan minyaknya lebih tinggi, makin berat ya Pak? Betul. Kita coba tanya, kalau bicara kontribusi tadi kan, dari MIGA Sudha, dari Mineral Resources Sudha, dari CSR. Nah ini ke depan apa kemudian yang mau dilakukan Mekri Membangun Negeri? Kita akan terus berfokus pada sembilan bidang tadi, dengan dilandasi dengan keindonesiaan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sudah saya sebutkan. Kami, jadi dengan landasan itu, untuk generasi muda ke depannya, generasi Z, supaya saling bersama-sama berdasarkan ajas kebersamaan itu, berbasis teknologi, menghasilkan sesuatu, menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk seluruh orang Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Seperti tadi Kak Syala sampaikan ya, setiap rupiah itu harus bermanfaat. Sejauh ini kan Alhamdulillah kita sudah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 triliun rupiah kepada lebih dari 5,2 juta orang di Indonesia. Ya, jadi tentunya kita berharap ke depannya akan bisa jauh lebih banyak lagi, yang tentunya juga, karena CSR ini kan bagian dari hasil perusahaan-perusahaannya, jadi tentunya semakin berhasil perusahaan-perusahaan yang dipimpin saudara-saudara saya, insya Allah CSR kelompok bakri juga akan terus. Dan ada di semua lini tentunya ya, terlalu tadi sektor bangat. 100 tahun kelompok usaha bakri, nanti ke depan apa kemudian langkah seratus yang dilakukan? Nomor satu ya kita berharap bahwa 100 tahun bakri yang insya Allah 20 tahun dari sekarang, ya kelompok usaha bakri ini sudah menjadi bagian daripada masyarakat yang lebih mengakar lagi. Jadi kalau tadi setiap rupiah untuk bisa bermanfaat, ya manfaatnya semakin luas. Tadi Bu Shala sudah cerita untuk kegiatan sosialnya ada sembilan lini, sebenarnya tidak beda jauh juga dengan lini-lini usaha kami. Nah tapi bagaimana gerakan untuk kewirausahaan, kegiatan untuk bangun negeri, memberikan dampak sosial, ini bukan saja kami, karena kami apapun yang kamu lakukan itu hanya sendiri. Jadi tidak mungkin bisa melakukan sampai kepada Indonesia emas. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak memberikan inspirasi. Jadi kalau kelompok usaha bakri bisa memberikan inspirasi, ya tentunya itu suatu harapan kami. Dan juga ya kami sebagai suatu grup yang sudah lama, malang melintang, naik turun, ya kami juga banyak hal yang mesti diperbaiki. Terutama di dalam era ESG sekarang, dengan environmental friendly, social impact mesti jelas, governance saja mesti baik, itu harus kita perbaiki. Tapi juga banyak yang sudah baik, entrepreneurship itu mesti dilanjutkan. Jadi ya bagaimana menginstitusikan entrepreneurship atau kewirausahaan, tapi menjawab tantangan zaman baik dengan lini-lini bisnisnya, kepedulian kepada lingkungan, masyarakat, dan juga tata kelolanya. Jadi itulah kalau bisa mimpi kami tercapai, ya kita sebagai generasi ketiga, ya lumayanlah ada manfaatnya. Generasi membangun negeri itu bukan hanya dari satu lini saja, tetapi dari berbagai lini, istilahnya tadi kalau saya pinjam dari Bapak Ibu sekarang adalah keroyokan, kolaborasi. Tadi kunci terakhir yang disampaikan oleh Pak Anin. Mudah-mudahan saja kelompok usaha bakri di 80 tahun dan ke depan ini makin banyak berkontribusi untuk bangsa. Terima kasih sekali lagi Bapak Anindya Bakri, Presiden Direktur PT Bakri Brothers TBK, kemudian Bapak Adhika Bakri, Presiden Direktur PT Bumi Resources TBK, Bapak Syalendra Bakri, Presiden Direktur PT Energi Mega Persada, dan tentunya Kak Syahlara Harjo yang merupakan pembina bakri untuk negeri. Mudah-mudahan saja kita semua selalu set dan bisa makin berkontribusi untuk negeri. Saya beri kita menonton, sampai jumpa. Terima kasih.